Arah pembentukan Ibu Kota Baru, Konon, telah dilakukan meski akhirnya rencana tak kunjung tiba. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, pemindahan Ibu Kota Negara juga sempat digaungkan. Kini, daerah Jonggol di Bogor, Jawa Barat yang menjadi pilihan. Namun, angan itu pupus seiring pemerintahan Orde Baru yang beruntuh di tahun 1998. Rencana pindah Ibu Kota kembali ramai dibahas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Meski kala itu, tak disebutkan secara pasti di mana lokasi. Yang jelas, Jakarta dinilai tak lagi layak jadi Ibu Kota karena padat. Tiga skenario pun diusulkan, diantaranya tetap menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota, namun memisahkan pusat pemerintahan yang berada di daerah lainnya seperti yang telah dilakukan Malaysia dan Australia. Sementara di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2015, pindah Ibu Kota kembali disebut-sebut, hingga akhirnya kajian serius dimulai pada tahun 2017. Presiden menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas mengkaji mendalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Hingga akhirnya, kajian ini sedikit dibocorkan pada pekan lalu dalam rapat terbatas di istana. Jakarta akan berfungsi sebagai pusat bisnis, sementara pusat pemerintahan akan dipindahkan ke luar Jakarta. Di mana? Berdasarkan kajian mendalam Bapenas, tiga alternatif telah diusulkan. Pertama, Jakarta tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara. Namun, dibangun distrik khusus pemerintahan, dipusatkan penuh di sekeliling Monas dan Istana. Kedua, Ibu Kota Negara dipindahkan ke wilayah yang berjarak 50 hingga 70 km dari Jakarta. Dua daerah sempat disebutkan dalam rapat terbatas. Jonggol di Bogor, Jawa Barat, atau Maja di Lebak, Banten. Dan yang terakhir, Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan seluruhnya dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Muncul pertanyaan kembali, di mana? Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Kalimantan, Pak. Di Kalimantan, kok di tengah-tengah? Enggak. Kurang-kurang itu, Pak. Tapi ini ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detail, meskipun ini tiga tahun kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, kempah bumi seperti apa, kemudian nanti pengembangan untuk Ibu Kota ke depan apakah masih memungkinkan. Pemindahan Ibu Kota Negara dinilai mendesak dilihat dari keterbatasan Jakarta dan Pulau Jawa saat ini. Mayoritas alias lebih dari 57 persen dari total 269 juta penduduk Indonesia berkumpul hanya di Pulau Jawa. Sebagian besar Pulau Jawa, termasuk Jakarta, juga rawan gempa. Sesar aktif yang dapat memicu gempa ditemukan belakangan di wilayah Jakarta. Belum lagi soal ancaman banjir terkait penurunan permukaan tanah di Jakarta yang setiap tahun turun hingga lebih dari setengah meter. Atas berbagai masalah ini, sejumlah kriteria pun ditapkan menuju Ibu Kota Negara yang baru. Di antaranya, Ibu Kota baru harus berada di tengah wilayah Indonesia, memiliki luas lahan pemerintahan minimal 40 ribu hektare. Ibu Kota Negara juga harus memiliki resiko sangat kecil terhadap bencana alam dan telah memiliki infrastruktur dasar seperti bandara dan pelabuhan, pun soal akses mobilitas penduduk yang mudah. Kota ini cukup jauh dari perbatasan antar negara dengan karakter masyarakat lokal terbuka terhadap pendatang dari luar. Semakin serius rencana, pro dan kontra pindah Ibu Kota semakin nyaring terdengar. Benarkah pemindahan Ibu Kota betul bakal terjadi? Berapa lama waktu dibutuhkan dan wilayah mana yang akan ditetapkan? Saya akan menggali jawaban. Terima kasih telah menonton!